Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuburu Teng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan Selamat Pesta Keluarga Kudus Hari ini Minggu 26 Desember 2021 Injil hari ini diambil dari Rikul Kas 2 Ayat 41-52 Kita diingatkan untuk selalu belajar dari keutaman keluarga kudus Maria, Yesus, dan Yusuf Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam namun Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami puji dan syukur kami aturkan kepadamu Karena engkau mempercayakan Maria dan Yusuf menjadi orang tua piara putramu Yesus Kristus Kami mohon mampukanlah kami untuk belajar dari keutaman keluarga kudus ini Agar kami pun bisa menjadi murid Kristus yang bertanggung jawab Tuhan utuslah roh kurusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Dan ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Tiap-tiap tahun pada hari raya pasca orang tua Yesus pergi ke Yerusalem Ketika Yesus telah berumur 12 tahun Pergilah mereka ke Yerusalem Seperti yang lazim pada hari raya itu Seusai hari perayaan itu Ketika mereka berjalan pulang Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka Berjalanlah mereka sehari perjalanan Jauhnya lalu baru mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan Karena tidak mau menemukan dia Kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem Sambil terus mencari dia Sesudah tiga hari mereka menemukan Yesus dalam baik Allah Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama Sambil mendengarkan mereka Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan Dan segala jawab yang diberikannya Ketika Maria dan Yusuf melihat dia Tercenganglah mereka Lalu kata ibunya kepadanya Nak, mengapakah engkau berbuat demikian? Terhadap kami Lihatlah, Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau Jawab Yesus kepada mereka Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazareth Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya Yesus semakin bertambah besar dan bertambah pula Kikmatnya Yang makin besar dan makin dikasih oleh Allah dan manusia Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Belajarlah dari keutaman keluarga kudus Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Menyebut keluarga kudus kita langsung ingat Yesus, Maria dan Yusuf Keluarga ini sering dijadikan model keluarga yang berbahagia Keluarga yang berhasil menjalankan fungsinya sebagai keluarga Bapak tahu apa tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bapak Demikian pun Mama dan Anak Bapak Mama berhasil mendidik anak dan kemudian sang anak menjadi inspirasi dunia Keluarga ini sangat dikasih Allah Keluarga Nazareth ini sudah dijadikan keluarga model bagi semua keluarga Kristen Apa saja keutaman yang dimiliki oleh keluarga Nazareth ini Sehingga banyak keluarga mau menjadikan keluarga ini Jadi panutan setiap keluarga Kristen Dari permenungan pribadi saya ingin membagi beberapa pikiran tentang keutaman-keutaman Yang dimiliki oleh Bunda Maria dan Yusuf Dan semoga keutaman-keutaman itu dapat kita hayati dan amalkan dalam hidup harian kita Agar kita pun bisa menjadi murid Kristus yang setia dan bertanggung jawab Belajar dari Bunda Maria Bunda Maria seorang pribadi yang luar biasa Semua orang Katolik mengenalnya sebagai Bunda Sang Juru Selamat Yesus Kristus Sejak dalam kandungan ibunya Dia sudah dipilih dan dipersiapkan oleh Allah Untuk menjadi Ibu Putra Allah Allah sendirilah yang berinisiatif menyiapkan Maria menjadi Bunda Putranya Satu peringatan bagi kita Untuk selalu pasrah kepada Tuhan Biarkanlah rencana dan kehendaknya yang terjadi dalam hidup kita Tuhanlah yang selalu berinisiatif dalam hidup kita Selain itu Injil Lukas melukiskan sikap Maria yang begitu tulus Yang melihat dirinya sebagai hamba Allah Injil Lukas 1 Bab 1 ayat 38 menulis kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu Satu jawaban yang sangat berani Mengapa? Maria yang sangat muda Berani memberi diri dan hidup sebagai seorang hamba Konsekuensi dari hidup sebagai seorang hamba adalah Siap menjalankan tugas apa saja Dan tidak punya hak untuk menolak apa saja yang diperintahkan Maria berani menjadi Ibu Putra Allah Dan siap melahirkan seorang anak laki-laki Walaupun belum hidup bersama Yusuf Maria serah diri kepada perkataan malaikat Dan percaya total bahwa roh kuduslah yang akan menaungi dia Dan dia akan mengandung seorang anak laki-laki Dan dia akan menamai dia Yesus Sungguh iman Maria sangat luar biasa Imannya telah membuat dia kuat dan tidak takut sedikitpun Menjalankan perintah dan rencana Tuhan Karena kerendahan hati dan kesetiaan pada panggilan hidupnya Maka segala keturunan akan menyebutnya berbahagia Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya Kita bisa baca Lukas 1, Bapak 49 Satu peringatan bagi kita untuk selalu rendah hati Taat dan percaya total pada Tuhan Dengan menghayati dan mengamalkan keutaman-keutaman ini Dengan penuh tanggung jawab Maka rencana dan kehendak Tuhan pasti terwujud dalam hidup kita Maria seorang pribadi yang siap melayani Di saat mendengar saudaranya Elizabeth Hamil Dia langsung mengundunginya dan melayani Elizabeth selama 3 bulan Sampai Elizabeth melahirkan Yohanes Di saat Elizabeth memujinya Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengundungi aku Maria tetap rendah hati dan membawa pujian Elizabeth kepada Tuhan Dia sadar bahwa ia tidak layak menerima pujian itu Dia sudah sendiri Dia sendiri sudah mengatakannya bahwa dia adalah hamba Allah Maria sungguh seorang wanita yang rendah hati Beriman kuat dan setia menjalankan perintah Tuhan Dan selain itu Dia sangat sensitif Akan kebutuhan anaknya Di saat anaknya hilang Mereka bertanggung jawab mencarinya Sampai dia menemukan ditemukan Itulah kebajikan Bunda Maria Yang harus kita pelajari dan ikuti Tuh tekun mempelajari dan mengamalkannya dalam hidup Maka kita pun bisa menjadi murid Kristus yang setia dan bertanggung jawab Belajar dari Santo Yusuf Tidak banyak yang bisa kita ketahui dari Santo Yusuf Kitab suci hanya menyebutnya sebagai seorang yang berasal dari keluarga Daud Bahkan tidak pernah terkutip satu kata pun keluar dari mulut Santo Yusuf Namun kitab suci mencatat keutaman dari Santo Yusuf Yaitu bahwa ia seorang yang tulus hati Seorang yang tulus hati Tidak akan menimbang untung rugi bagi dirinya Ketika berbuat suatu kebaikan Kitab suci telah mencatat tiga kali Malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dalam mimpi Pertama ketika Yusuf akan menceraikan Maria diam-diam Kedua ketika Yusuf diperintahkan Tuhan untuk menyingkir ke Mesir Dan ketiga ketika Yusuf dipanggil untuk kembali ke Israel Sehabis menyingkir ke Mesir Semuanya dikatakan malaikat Tuhan Melalui mimpinya Dia laksanakan dengan setia Agar rencana Tuhan boleh terlaksana Dari sini kita dapat melihat Bahwa rencana Tuhan dapat juga terjadi Melalui orang yang memiliki ketulusan hati Dan kesetiaan pada tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan Itulah keutaman santu Yusuf Dia tulus hati, taat, dan setia Sebagai murid Kristus kita harus belajar Dan berusaha memiliki ketiga keutaman Yang sudah ditunjukkan santu Yusuf Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Sebelum mengakhiri tahun 2021 Dan menyambut tahun baru 2022 Kita kenakan keutaman yang dimiliki keluarga kudus Maria dan Yusuf Agar kita pun layak disebut murid Kristus yang setia Rendah hati, tulus, sensitif, dan beriman kuat Kita mohon keluarga kudus untuk selalu mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Dan segala aktivitas kita sepandang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang mengkuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Bapak dan putra dan roh kudus